Meski telah memasuki hari kedua kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai instruksi gubernur NTT yang dimulai pada 20 Juli, namun sebagian besar sekolah di kota Kupang belum menerapkannya. SMA Negeri 1 Kupang ini misalnya hingga hari ini belum menerapkan instruksi gubernur NTT untuk memulai proses belajar mengajar di sekolah karena sesuai keputusan rapat antara pihak sekolah bersama komite sekolah dan orang tua murid, proses belajar dari rumah masih menjadi pilihan utama. Kegiatan belajar mengajar dari rumah yang diterapkan di sekolah ini karena hingga kini wilayah kota Kupang masih termasuk salah satu daerah zona merah di NTT. Jadi karena kita ini kota Kupang, belum masuk ke zona hijau, jadi masih BDR, pembelajaran dari rumah. Jadi itu prosedurnya seperti itu. Tapi kami ini para guru masih masuk untuk memang datang ke sekolah, banyak hal aktivitas yang harus kami selesaikan. Meski tetap menerapkan pola belajar dari rumah di tahun ajaran baru kali ini, namun para guru SMA Negeri 1 Kupang tetap masuk sekolah untuk menyelesaikan administrasi sekolah. Proses belajar dari rumah ini akan terus berlangsung sambil pihak sekolah terus memantau perkembangan kasus COVID-19 di wilayah kota Kupang untuk penerapan kegiatan belajar mengajar di sekolah nantinya. Kalik Staus, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.